Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kuliah pengukuran kinerja. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai Key Performance Indicator. Bahasan ini kita akan bagi menjadi dua tahap yang akan saya sampaikan dalam dua pertemuan. Tahap yang pertama kita akan membahas bagaimana perusahaan membangun Critical Success Faktornya. Kemudian untuk tahap kedua kita akan membahas bagaimana perusahaan merumuskan dari Critical Success Faktor untuk menjadi atau untuk mendapatkan Key Performance Indicator. Pada hari ini kita akan bahas tahap yang pertama. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan Performance Measure. Ada empat tipe dari Performance Measure. Yang pertama adalah Key Result Indicator, KRI. Kemudian Result Indicator, RI. Kemudian Key Performance Indicator, Key PI. Kemudian yang terakhir adalah Performance Indicator, PI. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Key Result Indicator. KRI. Key Result Indicator. Adalah hasil dari beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh beberapa tim dari beberapa divisi yang ada di perusahaan selama beberapa periode waktu. Di mana ini menunjuk pada istilah result. Dari beberapa hasil tersebut, tentunya ada hasil yang merupakan hasil utama yang menjadi tinjauan utama bagi perusahaan atau bagi Dewan Komisaris. Ukuran ini akan mengacu pada istilah Key. Dan Key Result Indicator sebaiknya ditinjau dalam periode 2 bulanan atau 3 bulanan pada pertemuan Dewan Komisaris. Yang akan memberikan kepada Dewan Komisaris berupa pemahaman bagaimana organisasi ini bergerak, bekerja, apakah sudah sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Key Result Indicator merupakan ukuran masa lalu. Kenapa disebut ukuran masa lalu? Karena dia mengacu pada kumpulan ukuran-ukuran dari semua proses yang sudah berlangsung di perusahaan. Contoh dari Key Result Indicator pada perusahaan-perusahaan swasta, bukan government. Contohnya adalah misalkan Net Profit Before Tax. Ataupun yang kedua contohnya adalah Net Profit on Key Product Lines. Ataupun yang ketiga, Customer Satisfaction. Atau Return on Capital Employed ataupun Employee Satisfaction. Ini adalah merupakan beberapa contoh dari Key Result Indicator. Organisasi sebaiknya memiliki dashboard untuk Dewan Komisaris yang berisi paling tidak maksimal 10 Key Result Indicator. Kenapa ada batasan ini? Tentunya Dewan Komisaris hanya memerlukan ukuran-ukuran hasil dari proses ataupun strategi yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan mengerucut pada ukuran-ukuran utama saja. Oke, berikutnya kita bahas Result Indicator. Di Result Indicator, ini merupakan ringkasan dari aktivitas yang sudah dilakukan dari beberapa tim kerja atau mungkin beberapa divisi dalam perusahaan. Result Indicator ini merupakan gambaran atau tinjauan bagaimana tim-tim tersebut dapat bekerja sama bersama-sama. Perbedaan antara Key Result Indicator adalah Key Result Indicator lebih mengacu pada semua ukuran dan ukuran-ukuran ataupun ringkasan-ringkasan yang dipentingkan oleh perusahaan. Makanya seperti yang sudah disampaikan di awal, biasanya Dewan Komisaris hanya membutuhkan maksimal 10 Key Result Indicator. Sedangkan Result Indicator bisa lebih dari 10 karena tiap tim dari tiap divisi ataupun departemen memiliki banyak Result Indicator. Contoh Result Indicator adalah analisis penjualan yang dilakukan harian ataupun mingguan. Ini sangat bermanfaat jika dilaporkan secara ringkasan. Tetapi analisis sales tersebut juga merupakan hasil dari usaha sejumlah tim. Bukan hanya dari divisi penjualan saja. Misalkan di sini tentunya akan melibatkan tim sales sendiri dan juga melibatkan tim dari manufaktur, melibatkan tim dari jaminan kualitas, dan tim pengiriman barang. Sehingga nantinya dari analisis sales tersebut bisa kita pahami apabila sales tersebut naik atau turun, dan kita bisa kemudian terjemahkan aktivitas tersebut dalam indikator keuangan pula. Itu gambaran dari Result Indicator. Dan Result Indicator melihat kegiatan pada horizon waktu yang lebih lama. Maaf, horizon waktu yang lebih pendek. Bukan hanya sekedar 3 bulanan atau bulanan tetapi bisa juga sampai mingguan. Contoh dari Result Indicator, sudah saya sampaikan di atas. Contohnya adalah analisis penjualan. Berikutnya kita bahas mengenai Key Performance Indicator. Apa yang dimaksud dengan Key Performance Indicator? KPI merupakan indikator-indikator yang fokus pada aspek performance organisasi yang paling kritis pada saat ini dan pada saat mendatang yang bisa mendukung keberhasilan organisasi. Contoh dari Key Performance Indicator, ini saya ambilkan dari bukunya Parlementer adalah kasus maskapai penerbangan British Airways. Maskapai tersebut mengusulkan bahwasannya salah satu KPI-nya adalah fokus pada keterlambatan pesawat. Hal ini tentunya, masalah keterlambatan tidak hanya melulu melibatkan satu aspek tetapi bisa melibatkan banyak aspek bisnis. Contohnya adalah, adanya keterlambatan pesawat akan meningkatkan biaya dengan banyak cara meliputi munculnya tambahan biaya AirPod. Kemudian munculnya tambahan biaya akomodasi bagi penumpang, apalagi kalau sampai keterlambatannya lewat hari, maskapai tentunya harus menyediakan hotel untuk menginap penumpang. Selain itu, keterlambatan juga akan bisa menyebabkan ketidakpuasan dari pelanggan. Pelanggan akan kapok menggunakan maskapai tersebut. Mereka dengan mudahnya mungkin akan berpindah atau memilih maskapai yang lain. Keterlambatan pesawat juga bisa membawa efek negatif pada pengembangan staff. Karena staff akan belajar untuk menyontoh kebiasaan buruk terkait dengan keterlambatan pesawat. Staff mungkin akan berpikir pesawat terlambat sudah menjadi kebiasaan manajemen atas. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung mereka akan tiru atau akan dijadikan sebagai kebiasaan mereka untuk terlambat kerja. Nah, ini efek negatif akibat dari satu saja KPI tidak tercapai. Ada tujuh karakteristik dari KPI. Yang pertama adalah non-finansial. KPI sebaiknya dirumuskan dalam ukuran non-finansial, yaitu tidak diekspresikan atau tidak dijelaskan dalam rupiah ataupun dolar. Karakteristik yang kedua adalah tepat terkait dengan ketepatan waktu, yaitu bisa diukur dalam 24 jam seminggu, harian, atau mingguan. Kemudian fokus menjadi fokus dari CEO. Ini akan menjadi tinjauan atau fokus utama dari CEO ataupun senior manajemen. Karakteristik yang keempat adalah sederhana. Tentunya harusnya semua staff mulai dari middle sampai staff yang di bawah itu memahami terkait dengan ukuran tersebut dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Berbasis tim, ini adalah karakteristik yang kelima. Tim dapat menerima tanggung jawab ini dan juga bisa memperbaiki secara bersama-sama apabila performance tersebut jauh dari target. Kemudian yang keenam adalah memiliki significant impact, yaitu mempunyai impact utama, impact yang besar terhadap critical success factor. Yang terakhir adalah limited dark side. Dimana disini adalah harus telah diuji untuk meyakinkan bahwa mereka mempunyai impact positif pada performance. Dan memiliki konsekuensi yang sangat minor signifikansinya terhadap performance. Ini adalah ketujuh dari karakteristik KPI. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas tentang performance indicator. Di mana perbedaan antara performance indicator dan key performance indicator adalah terletak pada key performance indicator merupakan performance indicator yang utama atau kunci yang dibutuhkan perusahaan. Dan tentunya key performance indicator ini nantinya akan mengacu pada critical success factor. Sedangkan untuk performance indicator ini bukan merupakan performance yang kritis dalam bisnis tersebut. Akan tetapi performance indicator bisa membantu tim untuk menyesuaikan kinerja atau operasional mereka terhadap strategi dari organisasi. Berikutnya adalah kalau kita tanyakan kemudian berapa banyak ukuran yang dibutuhkan bagi perusahaan terkait dengan misalkan key result indicator, result indicator, performance indicator, dan key performance indicator. Anda bisa lihat dalam gambar yang ada di slide. Key result indicator. Key result indicator. Bagi suatu perusahaan hanya dibutuhkan maksimal 10 key result indicator yang perlu dilaporkan nantinya ke Dewan Direksi. Sedangkan untuk result indicator dan performance indicator ini bisa sebanyak 80. ukuran yang dilaporkan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Tentunya bukan ke Dewan Komisaris tetapi ini perlu untuk menjadi laporan ke top management. Sedangkan untuk key performance indicator karena ini key, kita hanya perlukan maksimal 10 key performance indicator yang dilaporkan dalam 24 jam sehari, dalam 7 hari seminggu. kemudian kalau kita lebih kaji lagi adalah sebagai tambahan informasi, kalau Anda masih bingung untuk membedakan key result indicator dan key performance indicator, kita bisa lihat adalah sebagai berikut. KRI itu dapat berupa ukuran finansial ataupun non-finansial, sedangkan KPI hanya fokus pada ukuran non-finansial. KRI itu bisa diukur dalam periode bulanan, 2 bulanan, ataupun 3 bulanan, sedangkan KPI diukur 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. kemudian perbedaan yang lain adalah KRI itu dilaporkan kepada pertemuan Dewan Komisaris yang berupa Good Summary of Progress sedangkan sedangkan untuk KPI ini tersedia untuk semua staff sampai ke level CEO perbedaan yang lain ini bisa Anda baca sendiri misalkan di sini tidak bisa untuk membantu kinerja staff ataupun manajemen sedangkan KPI bisa untuk membantu kinerja staff memahami ukuran dan bisa kemudian untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan kemudian perbedaan yang lain orang yang bertanggung jawab pada KRI adalah CEO karena apa? CEO lah yang melaporkan sama mereka Dewan Komisaris sedangkan untuk KPI tanggung jawab dari tim tiap-tiap mungkin divisi ataupun departemen KRI didesain untuk meringkas progress dari banyak area banyak divisi sehingga fokus pada external critical success factor sedangkan untuk KPI memiliki significant impact Tentunya contohnya adalah ini berdampak pada lebih dari satu internal critical success factor ya KRI merupakan hasil dari beberapa aktivitas yang dikelola melalui beberapa performance measure sedangkan kalau KPI fokus pada specific activity kemudian KRI normally dilaporkan dengan cara dalam bentuk grafik gitu ya untuk menggambarkan trend untuk 15 bulan terakhir sedangkan KPI dilaporkan dengan cara yang berbeda yaitu untuk di sini dengan cara bisa ditampilkan untuk mengindikasikan aktivitas atau tanggung jawab perseorangan ataupun aktivitas masa lampau sehingga perbaikan gitu ya terhadap person atau terhadap suatu team itu bisa dilakukan lebih baik sedangkan ini berikutnya adalah perbedaan dari itu demikian adalah perbedaan dari key result indikator dan key performance indikator kemudian berikutnya kita bahas setelah kita mengetahui beberapa definisi dan contoh dari key performance indikator key result indikator performance indikator dan result indikator sekarang kita ke tahapan untuk memenangkan proses membangun KPI secara umum bisa dibagi menjadi tiga tahap utama tahap yang pertama adalah terkait dengan bagaimana mendapatkan komitmen dari perusahaan terhadap perubahan yang diajukan dan meng upgrade skill dari tim KPI ini adalah tahap pertama bahasa sederhananya di tahap pertama ini adalah tahap persiapan untuk meyakinkan semua pihak bisa menerima perubahan yang diusulkan oleh tim KPI kemudian tahap yang kedua adalah untuk meyakinkan untuk menentukan critical success sesfaktor dari perusahaan anda itu adalah tahap yang kedua sedangkan untuk tahap ketiga adalah untuk menentukan ukuran dan untuk memperoleh ukuran dari performance di tiap-tiap tahap ini nanti ada beberapa langkah lagi yang nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya sebagai gambaran adalah untuk tahap yang pertama ada langkah yang pertama yaitu semua implementasi project utama secara dalam gitu ya dipengaruhi oleh sukses atau gagalnya dalam mengarahkan atau menjual perubahan kemudian langkah yang kedua adalah senior management team sebaiknya memiliki komitmen untuk mengembangkan dan mengarahkan KPI dari organisasi ataupun ukuran balance scorecard yang ketiga adalah lebih ke arah di sini untuk mendapatkan komitmen dari para staff karena apa nantinya tim project KPI ini akan terdiri dari staff dari berbagai departemen yang nantinya akan dilatih sehingga mereka bisa melaksanakan project secara waktu penuh full time gitu ya oke untuk tahap yang kedua ini fokus adalah bagaimana tentunya menggali atau merumuskan critical success status faktor dari perusahaan dan yang terakhir ada dua tahap yang pertama adalah bagaimana mendesain ukuran yang pas atau sesuai kemudian mencatatkan semua task yang dibutuhkan untuk dijalankan selama workshop untuk menentukan performance measures sehingga nanti memang di beberapa stage di sini khususnya mulai di stage 2 ada workshop-workshop yang diperlukan untuk merumuskan yang pertama merumuskan critical success factor kemudian yang kedua adalah merumuskan key performance indicator dan langkah yang terakhir tentunya adalah terkait dengan pelaporan dari KPI oke kita akan bahas satu persatu ya oke sebelum kita bahas satu persatu kita coba perlu ketahui dulu yang namanya 7 foundation stones in the winning KPI tadi kita sudah bahas aturan 10 80 10 key result indikator 80 adalah research indikator dan performance indikator 10 lagi adalah key performance indikator kemudian di bawahnya ada tiga tahapan untuk merumuskan nantinya tentunya adalah kritika success factor dan key performance indikator dan untuk mendukung semua tahapan ini kita membutuhkan tujuh fondasi yang pertama yang pertama adalah partnership dengan staff serikat pekerja dan juga pihak ketiga untuk suksesnya merumuskan KPI tentunya membutuhkan partnership yang efektif diantara manajemen kemudian karyawan dan juga serikat pekerja dan juga customer dan bahkan supplier itu fondasi yang pertama kemudian fondasi yang kedua adalah terkait dengan transfer of power to frontline maksudnya apa keberhasilan perbaikan kinerja membutuhkan pemberdayaan dari semua karyawan perusahaan tentunya mereka inilah yang berada dalam ujung tombak operasional dari perusahaan fondasi yang ketiga adalah measure and report only what matter maksudnya adalah mengukur hanya mengukur dan melaporkan hal-hal yang perlu saja sehingga nantinya perbaikan pun hanya dilakukan untuk performance key performance indicator gitu ya kemudian yang keempat adalah source all KPIs from the organization CSF maksudnya apa sumber dari semua KPI itu berasal dari critical success factor perusahaan tidak boleh kemudian nanti ada KPI yang tidak berasal dari critical success factor makanya di sini nanti di tahap kedua sangat penting bagi semua karyawan sampai ke top management untuk berhati-hati dalam merumuskan critical success factor kemudian fondasi yang kelima adalah abandon process report and measures that do not deliver maksudnya apa ya abekan saja proses laporan ataupun ukuran yang nantinya memang tidak di deliver ke top management atau bahkan ke Dewan Komisaris Anda perlu ingat kembali adalah nanti dari dasar KPI itu akan bisa kita bentuk key result indikator yang akan dilaporkan ke Dewan Komisaris kemudian yang keenam adalah appointment of home crown KPI team leader maksudnya apa disini adalah kita perlu memilih atau menunjuk team leader KPI yang berasal dari perusahaan sendiri bukan kita mempekerjakan atau menyewa konsultan dari luar karena apa harapannya adalah team leader ini nantinya bisa bertanggung jawab full time sedangkan kalau kita sewa dari luar tidak bisa full time dan kemudian secara terus menerus seperti tadi KPI perlu dilaporkan 24 jam dalam sehari gitu ya ataupun paling tidak tiap hari dalam seminggu perlu dilaporkan secara langsung ke CEO sebagai top management yang bertanggung jawab terhadap KPI kemudian yang terakhir adalah organization wide understanding of the winning KPI definition ya tentunya perlu pemahaman dari semua pihak terkait dengan definisi the winning KPI kenapa perlu pemahaman karena ini nantinya pada saat ada perubahan yang dituntut di dalam perusahaan semua pihak sudah memahami bahwasannya perubahan itu memang dibutuhkan sehingga kalau perlu adanya perubahan nanti semua pihak bisa mendukung ataupun membantu perubahan tersebut karena perbaikan ini nantinya pun akan fokus bukan hanya di level atau berbasis organisasi tetapi juga nanti fokus pada operasional perusahaan kita kita lanjutkan lagi untuk membahas tahapan dan tiap-tiap langkah yang sudah kita rumuskan dalam 3 tahap untuk mencapai the winning KPI yang pertama adalah leading and selling the change perubahan yang akan diusulkan nanti perlu mendapatkan apa mendapatkan dukungan untuk mendapatkan dukungan ini kita perlu memimpin dan juga menjual perubahan tersebut ke semua pihak yang pertama sebelumnya kita perlu pahami adalah three laws of performance ini adalah jawaban dari mengapa begitu banyak inisiatif perubahan gagal tiga hukum terkait dengan performance adalah yang pertama the key to change is to recreate in the organization staff mind berarti dalam pikiran staff dalam perusahaan tersebut harus bisa ditanamkan terkait dengan apa new vision of the future dalam istilah lain adalah menata ulang dalam pikiran mereka terkait dengan masa depan perusahaan yang kedua adalah kemampuan menggunakan bahasa yang bisa men enable kita untuk mengkategorisasikan pemikiran baik itu di masa lalu ataupun di masa mendatang maksudnya apa di sini perlu kemudian dituntut gitu ya pemikiran tiap-tiap staff itu bisa membedakan masa lalu dan masa depan jangan kemudian pemikiran ataupun keberhasilan yang bisa diperoleh masa lalu itu mempengaruhi misi untuk mengubah untuk memperbaiki perusahaan di masa depan berikutnya adalah kita membutuhkan seorang orator yang luar biasa dalam hal apa untuk nantinya meyakinkan ke pihak top management perusahaan ataupun senior management nah itulah tiga hukum performance nah oke kemudian coba kita bahas satu persatu yang perlu kita pahami dalam langkah yang pertama yang pertama adalah how to lead change successfully nah kalau ini kita perlu pertimbangkan beberapa hal yang pertama adalah establish a sense of urgency to executive team berarti kita coba untuk membangun sense urgency ke siapa ke executive team executive team ini adalah kita direktur gitu bahasa mudahnya kita perlu melakukan pendekatan secara intelektual ataupun secara emosional ke executive team ini yang kedua adalah kita perlu membangun a guiding coalition koalisi 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 dari pihak-pihak ini adalah orang-orang yang punya pengaruh orang-orang yang cukup selama ini dianggap bijaksana oleh karyawan di perusahaan kita perlu membangun koalisi yang terarah ke orang-orang tersebut karena apa kita tentunya perlu selain dukungan dari executive team juga perlu dukungan orang-orang yang berpengalaman atau berpengaruh tersebut bisa jadi mereka tidak memiliki jabatan struktural tetapi karena mereka punya pengalaman dan kebijaksanaan gitu ya kita perlu dukungan mereka karena biasanya cukup banyak orang yang mendengarkan omongan mereka daripada omongan executive team berikutnya adalah mengembangkan visi dan strategi ini tentunya sebagai apa visi perubahan dan bagaimana nanti strategi untuk melakukan perubahan tersebut berikutnya mengkomunikasikan jeng vision dalam bahasa lain adalah ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari CEO terhadap apa perubahan yang kita usulkan berikutnya adalah memberdayakan M power board base action di mana kita butuh perubahan ini nantinya dapat ditangani ataupun dapat di handle oleh banyak tim di dalam organisasi kemudian generate quick wins selain CEO kita juga perlu mempertimbangkan atau mengarahkan atau menjual ide perubahan tersebut ke senior management mereka biasanya karena senior management biasanya berada di bawah CEO tetapi mereka termasuk orang-orang yang lama sudah lama ada di perusahaan kita perlu menghormati mereka juga berikutnya adalah consolidate gains and produce more change ya coba kita juga mengkonsolidasikan manfaat dari perubahan tersebut untuk menghasilkan lebih banyak perubahan maksudnya apa pada saat misalkan sekelompok staff ataupun mungkin senior management itu bisa menerima ide perubahan nantinya selambat laun mereka juga akan coba berusaha merekomendasikan atau membicarakan itu ke orang-orang yang lain sehingga seperti roda seperti bola salju gitu ya kalau ngelinding semakin lama semakin kebawah semakin banyak orang yang bisa menerima perubahan tersebut kemudian yang terakhir adalah anchor new approach in the culture ya tanamkan pendekatan baru ini dalam budaya perusahaan dengan cara yakinkan bahwasannya nilai dari perubahan itu masuk dalam value perusahaan ataupun budaya perusahaan yang kedua adalah selling the KPI project hal ini adalah terkait dengan tim KPI yang sudah ada di awal sebaiknya coba melakukan beberapa tugas berikut ini yang pertama adalah terkait dengan memperoleh dukungan public relation karena apa public relation ini adalah merupakan corong dari suatu organisasi berikutnya kita siapkan prepare your elevator speech coba kita siapkan nantinya untuk mendekati senior management mendekati CEO itu perlu pembicaraan pembicaraan yang bisa meningkatkan nilai jual dari perubahan yang kita tawarkan berikutnya adalah coba merayu dalam tanda kutip gitu ya ke senior management tim untuk melaksanakan workshop satu hari yang workshop ini nantinya berbentuk focus group discussion sehingga kita perlu juga nantinya mempersiapkan presentasi untuk mendapatkan persetujuan dari senior management temen di mana di mana nantinya di dalam workshop tersebut konsep ini dapat disampaikan dan kemudian mendapat persetujuan sehingga tim bisa melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya kemudian tentunya selenggarakan focus group workshop yang dihadiri oleh sekitar 15 sampai 30 staff yang berpengalaman dari berbagai divisi dalam perusahaan divisi ataupun departemen dalam perusahaan kemudian mempersiapkan komprehensif critical success factor dan NQPI project blueprint ini masih dalam blueprint kenapa karena nanti ada workshop berikutnya yang membahas critical success factor perusahaan itu apa dan KPI nya apa tetapi untuk mempermudah kita sudah mempersiapkan blueprint nya tapi pada saat kita mempersiapkan blueprint ini tentunya kita juga perlu adanya workshop ataupun diskusi dengan senior management dan juga melibatkan orang-orang berpengalaman ahli senior dari berbagai departemen ataupun divisi hal ini tentunya untuk memudahkan membuat blueprint dari CSF dan juga KPI berikutnya adalah pre-sell the CSF and winning KPI project kita perlu untuk menentukan nantinya siapa siapa yang dalam pertemuan tersebut hadir ataupun yang bertujuan untuk menyukseskan workshop tersebut berikutnya berikutnya adalah deliver a compelling presentation to the CEO to seek project approval yang terakhir pada saat tadi sudah kita lalui beberapa tahapan yang terakhir tentunya kita siapkan presentasi yang bisa dalam tanda kutip memaksa CEO untuk menyetujui project yang diajukan oleh tim KPI ini merupakan hal yang krusial dimana tentunya untuk mengusulkan suatu perubahan dengan cara untuk mengukur KPI perusahaan dan nantinya dilanjutkan dengan memperbaiki KPI yang rendah perlu dukungan ataupun persetujuan dari CEO sebagai penanggung jawab dari KPI tersebut setelah kita dapatkan dukungan dari senior management bahkan kemudian CEO yang terakhir tentunya kita perlu menyampaikan hal tersebut atau menjual the winning KPI tentunya masih dalam bentuk blueprint ke staff organisasi apa yang bisa dilakukan di sini tentunya yang pertama adalah melakukan survei ke staff dari beberapa divisi ataupun departemen survei ini tentunya untuk mengetahui persepsi terhadap informasi kinerja saat ini di organisasi kemudian setelah kita melakukan survei kita coba memanfaatkan feedback dari survei tersebut masukan ini tentunya sebagai modal juga untuk modal ataupun modal data dan informasi untuk workshop nantinya workshop untuk merumuskan critical success factor kemudian langkah berikutnya adalah build a compelling case for change kita coba menunjukkan KPI sebagai bagian dari kesepakatan yang kita sudah peroleh dari senior management sehingga hal ini tentunya dalam tanda kutip untuk memaksa persetujuan dari staff-staff tersebut kemudian berikutnya adalah use the project vision statement to attract the staff kita coba untuk meyakinkan ataupun menarik minat dengan menampilkan gambaran bagaimana nanti kondisi kerja di dalam perusahaan tersebut 2 ataupun 3 tahun mendatang setelah KPI diimplementasikan kemudian kita coba jual sell the concept roadshow kita coba lakukan roadshow ke beberapa staff kita perlu untuk mengetahui pesan dan kemampuan dan pola kerja dari staff-staff tersebut dan juga kita coba di staff tersebut mengkampanyekan bukan hanya ke staff tetapi juga ke serikat pekerja mengkampanyekan pentingnya winning KPI untuk memperbaiki organisasi kemudian berikutnya adalah maintain ongoing communication setelah kemudian kita kampanye perlunya the winning KPI kita tetap kemudian harus menjaga komunikasi ke staff ataupun ke serikat pekerja yang ada yang terakhir tentunya adalah jika kampanye tersebut berhasil kampanye tadi tadi kan kita coba kampanyekan the winning KPI yang masih berupa blueprint jika berhasil kita bisa kemudian memberdayakan mereka dalam tindakan yang lebih luas oke itu yang terakhir dari langkah yang pertama adalah delivering bulletproof power point presentation kita harus menyiapkan sebuah presentasi yang bagus yang tidak terbantahkan disini untuk apa apa yang perlu dipersiapkan dalam presentasi ini ini tentunya perlu Anda pelajari dari literatur yang lain contohnya kalau membuat presentasi perlu kemudian apa menyiapkan prepare a paper to go with presentation ya presentasi itu bukan kemudian berupa laporan detail tetapi berupa poin-poin ataupun pokok-pokok saja yang ingin disampaikan ke audience gitu ya ke peserta kemudian rencanakan presentasi dimana kita harus bersiapkan terkait dengan waktu resource dan motivasi gitu ya sehingga nantinya persiapannya cukup matang kemudian coba gambarkan juga untuk di persiapan atau dalam bentuk mind map gitu ya hasil akhirnya apa kemudian nanti kita kaitkan dengan faktor-faktor yang bisa mendukung gitu ya kemudian konten presentasi kita perlu sediakan juga lebih banyak biasanya kita perlu memberikan picture picture ini gambar ataupun grafik ataupun tabel ataupun apapun juga karena picture grafik tabel itu lebih bisa atau lebih kaya makna dibandingkan hanya tulisan dalam bentuk teks kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi misalkan ukuran fontnya animasi dibatasi kemudian sebaiknya tidak lebih dari 20 menit untuk presentasi dan lain sebagainya ini bisa anda pelajari sendiri mengacu pada referensi yang lain gunakan juga teknologi anda harus juga memahami teknologi misalkan menggunakan remote mouse gitu ya ataupun pointer dan tentunya adalah praktis praktis latihan latihan ini paling tidak bisa anda lakukan 10 sampai 30 kali sehingga nantinya pada saat diperlukan untuk presentasi yang sebenarnya gitu ya anda sudah sangat siap kemudian kita bahas presentasinya sendiri nah ini terkait dengan bagaimana mendeliver presentasi tersebut ya tentunya kita tidak bisa kemudian pada saat presentasi hanya berdiri diam tentunya perlu bahasa tubuh yang mewakili makna yang kita ingin sampaikan mungkin juga perlu diselis selingi cerita-cerita gitu ya ataupun analogi ataupun humor gitu ya biar untuk bisa menarik atensi dari audience gitu dan tentunya selalu juga menyampaikan yang disampaikan adalah tidak lupa konten utama dari presentasi tersebut oke dan hal-hal yang lain yang perlu anda pertimbangkan ini bisa anda pelajari sendiri menggunakan referensi yang lain oke itu untuk langkah yang pertama oke berikutnya langkah kedua mungkin saya di awal menjelaskan sangat panjang lebar terkait dengan terminologi kemudian juga untuk langkah yang pertama tentunya tidak mengurangi makna adalah tujuannya untuk langkah untuk terminologi anda perlu paham betul terkait dengan beberapa tipe ukuran tadi kemudian untuk langkah yang pertama ini fokus pada tujuannya baru tanda kutip adalah kampanye kampanye itu kan masih jual ide belum ada komitmen apa-apa meskipun di langkah yang pertama tentunya kita sudah harus bisa menangkap ketertarikan dari semua pihak terhadap ide the winning gpi yang kita dengungkan oke sekarang kita coba bahas langkah yang kedua yaitu getting the CEO and senior management committed to the change kalau disini kita sudah targetnya adalah untuk mendapatkan komitmen mendapatkan restu dari CEO dan senior management apa yang perlu dilakukan disini ya ini ada hubungannya dengan langkah yang pertama adalah prepare your elevator speech to get the senior management attention tadi di langkah yang sebelumnya kita sudah lakukan persiapan persiapan yang diperlukan untuk di fase sini ini persiapan tersebut baru kita sampaikan disini ke CEO dan senior management untuk mendapatkan attention atau bahkan komitmen dari mereka gitu ya oke yang pertama tadi adalah prepare your elevator speed to speech to get the senior management attention ya disini kita bisa lakukan pendekatan ke senior management gitu ya untuk mempengaruhi mereka sehingga kita mendapatkan atensi atau perhatian dari mereka berikutnya adalah selling the need for external and internal mentor support for the KPI team ya tentunya disini KPI team itu membutuhkan mentor untuk support mereka jangan berpikiran bahwasannya kalau kita sudah ditunjuk dalam KPI team kita tidak perlu orang lain untuk support nah support ini dari mana bisa dari internal perusahaan ataupun dari external perusahaan berikutnya adalah appointment of an external facilitator CEO nantinya akan membutuhkan untuk memilih facilitator dari external yang akan bekerja sama dengan team dari senior management di dalam proyek tersebut tujuannya apa team ini nantinya untuk memilih anggota-anggota dari KPI team bagaimana dengan KPI team yang awal ini baru semacam ya tim awal ini bisa jadikan belum cukup lengkap anggotanya kemudian perlu adanya tim yang lebih lengkap setelah setelah itu langkah berikutnya adalah obtain the green light to run the critical success factor workshop ya langkah berikutnya kita perlu mendapatkan lampu hijau dari CEO untuk melaksanakan critical success factor workshop di workshop tersebut nantinya perlu ada diskusi brainstorming dan berbagai metode yang diperlukan untuk merumuskan critical success factor perusahaan kemudian langkah berikutnya agree on the initial timing resources and approach ini untuk menjamin bahwasannya saat ini merumpahkan waktu yang tepat bagi project tersebut project the winning KPI untuk dijalankan dan kemudian nanti tentunya memerlukan apa resource gitu yang dibutuhkan apa saja kemudian mungkin pendekatan pendekatan atau metode yang dibutuhkan apa sehingga nantinya nantinya project untuk mengimplementasikan atau merumuskan KPI nantinya bisa berjalan dengan lancar kemudian langkah berikutnya ini di sini kita perlu menentukan apa yang kebutuhan yang diperlukan dan yang di-abekan untuk membuat ruangan khusus KPI project KPI project team kemudian berikutnya adalah uncertain the existing measurement culture kita perlu menyadari persepsi saat ini terkait dengan performance measurement dalam organisasi persepsi persepsi ini tentunya nantinya perlu waktu untuk mengadaptasi pendekatan baru pada saat melakukan pengukuran kinerja langkah berikutnya adalah memutuskan bagaimana KPI project akan di bentuk dan di jalankan nah bagaimana membentuknya seperti yang sebelumnya tadi sudah disampaikan ada CEO bisa menunjuk senior management dibantu external facilitator untuk membentuk KPI team ya dan nantinya di KPI team perlu memilih KPI koordinator yang untuk menjalankan program ataupun project nantinya kemudian yang terakhir tentunya adalah reporting progress to maintain the senior management team engagement nah kemudian progress ini perlu kita laporkan ke senior management team tiap minggu sebagai tambahan di awal sudah disebutkan perusahaan mungkin akan membutuhkan external facilitator cuman perlu dipahami disini keterlibatan external facilitator dalam KPI project bukan kemudian dia nanti yang menjalankan project tersebut ataupun yang memimpin project tersebut tetapi dia hanya bertanggung jawab untuk membantu tim untuk menjalankan project the winning KPI oke langkah berikutnya pada dari tahap yang pertama kemudian adalah setelah kita kampanye kita dapat komitmen dari CEO kemudian berikutnya adalah upskill in-house resource to manage the KPI project ini juga langkah yang penting sebelum kemudian nanti kita bisa lanjut ke tahap kedua langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah select the in-house KPI team tadi sudah disebutkan di langkah sebelumnya gitu ya ada facilitator dari eksternal juga yang diperlukan untuk mengupgrade skill ataupun untuk membantu itu merancang KPI project berikutnya adalah kita coba pilih anggota tim KPI kita di di oke kita bisa lihat slide berikutnya ini penanggung jawab utama adalah CEO seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemudian ada KPI project team nah ini berisi paling tidak sampai 4 anggota kemudian nanti ada external facilitator yang membantu mereka kemudian ada senior management yang mengawasi mereka kemudian dibantu juga dari in-house dari internal perusahaan ada business unit koordinator ada KPI team koordinator ada team building their own performance measure dan juga interested stakeholder nah interested stakeholder ini bisa diambilkan dari supplier dari konsumen pula oke kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya langkah berikutnya adalah full time commitment of KPI project team nah dari KPI project team yang sudah terbentuk ini akan dituntut komitmen penuh gitu ya untuk nantinya menjalankan the winning KPI berikutnya adalah facilitator nanti akan membantu melatih KPI project team ya KPI project team sudah terbentuk kemudian coba dibantu untuk dilatih sampai kemudian mereka cukup cakep untuk menjalankan project ini setelah itu kemudian dilakukan langkah yang berikutnya adalah research for the KPI team di sini KPI team tentunya perlu menerjemahkan coba menerjemahkan strategi dari perusahaan ke level action atau ke level operasional tentunya untuk menerjemahkan itu mereka harus memiliki pengetahuan dan skill yang cukup makanya di langkah sebelumnya mereka sudah dibantu dilatih oleh external facilitator berikutnya adalah establish a just do it culture and process oke bukan hanya kemudian sibuk merumuskan tentunya coba juga membangun culture just do it gitu ya budaya budaya tindakan dan proses setelah itu perlu kemudian dilakukan the KPI project leader needs a cluster of mentors oke langkah berikutnya adalah KPI project leader needs a cluster of mentors maksudnya apa di sini sebenarnya mentor yang dibutuhkan harusnya adalah mentor yang sudah memiliki pengalaman untuk membantu project yang sama sukses itu ya oke berikutnya finalize a strategy for the KPI project rollout finalisasi strategi untuk peluncuran KPI project nah peluncuran di sini tentunya bukan hanya butuh satu dua hari saja nantinya gitu ya butuh mungkin beberapa hari atau mungkin beberapa minggu tetapi di sini pada saat peluncuran perlu diperhatikan kembali lagi kita perlu pertimbangkan seven foundation stones gitu ya terkait dengan staff gitu ya serikat pekerja pihak ketiga terus kemudian orang-orang yang di garis depan yaitu di level operasional dan lain sebagainya nah ketujuh ini kita juga perlu pertimbangkan saat peluncuran KPI project kemudian berikutnya adalah determining the perspective of measurement menentukan perspektif dari measurement di sini perspektif bukan menentukan KPI gitu ya nah perspektif measurement ini bisa mengacu pada pendekatannya balance scorecard di parmenter dia mengadopt 4 aspect of balance scorecard dan dia tambahkan 2 aspek lainnya makanya secara umum di sini perspektifnya adalah finansial customer focus internal process innovation and learning nah ini keempat ini sama dengan BSC ditambahkan dengan staff satisfaction dan environment and community yang terakhir adalah KPI project team needs to keep close to the fundamentals gitu ya mereka butuh tetep dekat dengan atau juga mempertimbangkan ke 7 foundation stones yang ada tersebut gitu ya oke kita lanjutkan lagi untuk tahap kedua langkah keempat adalah finding your organization critical success factor tapi sebelum kita menemukan critical success factor perusahaan atau organisasi kita kita perlu ketahui dulu dua gambaran ini yang pertama adalah terkait dengan apa yang mempengaruhi critical success factor kalau anda bisa lihat di dalam gambar tersebut critical success factor dipengaruhi oleh industry specific condition ini terkait dengan sektor dari organisasi kita berarti dari eksternal yang kedua adalah organization specific condition ini adalah dari internal kita di organization specific condition itu dipengaruhi oleh temporary trading condition dan dipengaruhi oleh business as usual condition dan strategi specific condition lah temporary trading condition business as usual condition dan strategi specific condition ini ada yang dari eksternal dan ada yang dari internal ya kalau temporary trading condition ini tentunya internal tetapi juga dipengaruhi oleh external business as usual condition itu juga internal dipengaruhi oleh external dan strategi specific condition ini adalah fokus pada strategi internal perusahaan kemudian kita perlu ketahui juga bagaimana strategi NCSF itu bisa bekerja bersama-sama gambarannya adalah anda bisa lihat di gambar yang sebelah kanan organization CSF critical success factor itu nanti akan bisa mempengaruhi performance tentunya nanti dari CSF itu akan coba kita rumuskan penghitungan performance ini kalau performance belum bagus tentunya ada improvement gitu ya lah kalau performance perusahaan ini bagus nantinya juga akan bisa memperbaiki atau mencapai target mencapai strategi atau mendukung strategi dari perusahaan nah ini nanti akan kalau sudah tercapai semua akan mengenerate yang namanya strategic initiative yang kemudian bisa menelurkan bisnis-bisnis baru untuk pengembangan perusahaan dan bisnis baru tentunya nanti akan berjalan apa adanya yang di dalam kotak berikutnya itu digambarkan sebagai business as usual gitu ya doing what we do everyday better lah inilah penggambaran bagaimana CSF dan strategic initiative itu bisa bekerja sama untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan berikutnya kita perlu ketahui yang kedua adalah relationship between CSF dan KPI kalau kita lihat dari gambar ini semua berawal dari yang namanya mission vision value principle yang ada di perusahaan tersebut dari visi misi kemudian diterjemahkan ke strategi di strategi itu ada objektif dan inisiatif lah kemudian bisa diterjemahkan dalam 6 perspektif kita sudah sampaikan di sebelumnya yaitu ada 6 perspektif di parmenter mengadop dari 4 perspektifnya kaplan PSG ditambahkan 2 perspektif dia untuk melengkapi yaitu dari finansial, customer, innovation and learning, internal process, staff, satisfaction, dan community and environment oke dari ke-6 perspektif ini bukan kemudian diterjemahkan ke success factor bukan tetapi kita coba ini pendekatannya adalah sampai ke perspektif itu adalah top down yang kemudian success factor itu pendekatannya bottom up gitu ya untuk mendukung strategi ada mungkin 30-40 success factor dan ada 5-8 yang critical success factor dari 5-8 critical success factor kemudian coba dikaitkan dengan ke-6 perspektif tersebut nah dari kaitan tersebut baru kemudian dicoba diterjemahkan dalam key performance indicator itu dan dari critical success factor ini pula nantinya kemudian bisa dihasilkan yang namanya key result indicator result indicator dan juga performance indicator itu hubungannya kemudian ada common misunderstanding yang terkait dengan JSF common misunderstanding adalah CSF itu sama dengan external outcome gitu ya nah sebenarnya pemahaman yang benar adalah external outcome itu adalah hasil dari operational CSF yang sudah berjalan kemudian yang kedua adalah misunderstanding too many CSF padahal sebenarnya yang critical itu biasanya dalam sebuah perusahaan hanya sekitar 5-8 CSF saja kemudian ada sejumlah CSF untuk tiap divisi padahal sejumlah CFS tersebut adalah mewakili organisasi nah ini perlu perlu anda pahami adalah CSF itu bukan critical success factor untuk per departemen atau per divisi tetapi untuk keseluruhan organisasi nah berikutnya adalah you can be at peak performance without having common understanding of your CFS nah ini juga pemahaman yang keliru performance management tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa pemahaman atau tanpa mengetahui CSF dari perusahaan anda itu apa karena apa penerjemahan performance indicator dan key performance indicator itu semua adalah dari CSF perusahaan untuk merumuskan atau menemukan critical success factor perusahaan perlu ada beberapa task tugas atau langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah wording the success factor and external outcome sangat penting untuk menemukan hanya sekitar 5-8 critical success factor dari suatu organisasi nah tentunya untuk membuat kalimat success factor perlu kita memperhatikan atau memenuhi yang namanya smart criteria yang pertama adalah specific measurable, achievable, relevant, dan time sensitive specific specific tidak ada kata-kata yang tanpa arti gitu ya berarti harus memiliki arti yang spesifik yang pas kemudian measurable ya bisa diukur terukur achievable memang bisa diraih bisa dicapai relevan 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 tentunya fokus pada yang akan diukur kemudian time sensitive nah ya sebaiknya ada ukuran waktunya disini pada saat kita menentukan CSF nah contohnya kalau kita merumuskan CFS di perusahaan maskapai penerbangan contoh misalkan ini timely departure and arrival of planes 24 hours a day 7 days a week gitu ya berarti ini smart criteria memenuhi smart criteria langkah berikutnya adalah menentukan CFS dalam 2 day workshop ya di tahap pertama tadi sudah kita jelaskan itu adalah semacam persiapan gitu ya mulai kampanye kemudian mulai mendapatkan komitmen dari CEO dan senior management kemudian mendapatkan komitmen dan dukungan dari staff organisasi tahap berikutnya adalah merumuskan CFS itu sendiri dalam workshop di parmenter dia menyarankan paling tidak melakukan workshop itu dalam 2 hari kenapa 2 hari? kalau 1 hari terlalu singkat kalau lebih dari 2 hari mungkin itu itu nantinya membosankan dan lelah melelahkan bagi orang orang atau pihak-pihak yang kita undang dalam workshop tersebut oke di workshop tersebut perlu kita perhatikan pertama adalah siapa yang harus kita undang atau yang harus hadir nah tentunya ini contohnya yang harus hadir adalah staff yang berpengalaman gitu ya kemudian organization oracle yaitu orang-orang yang berpengalaman yang bijaksana yang ya disungkani gitu ya terus senior kemudian CEO ataupun wakil dari CEO kemudian setelah ditentukan siapa saja yang harus datang kemudian berikutnya adalah menyetujui konten dan proses gitu ya misalkan latar belakangnya kemudian nanti juga pihak-pihak yang yang bekerja sama dalam workshop tentunya bisa menyetujui adanya apa latar belakang sukses faktor critical sukses faktor yang didapatkan dan kemudian cara mengimplementasikannya nah disini nantinya prosesnya akan dibagi menjadi enam tim ya enam tim ini kalau bisa berisi dari lintas divisi atau departemen berikutnya nah berikutnya adalah finalize the wording of success factor dan external outcome ya tentunya semua harus dirumuskan dengan menggunakan kriteria smart specific measurable achievable relevant dan time specific nantinya juga perlu dipisahkan antara external outcome dan strategic objektif dari perusahaan nah kemudian setelah itu coba langkah berikutnya cari dan temukan cfs dengan menggunakan sphere of influence process sphere of influence process ini merupakan turunan dari balance score cut cost effect bagaimana caranya menggunakan sphere of influence kita bisa lihat di slide berikutnya nah ini adalah gambaran sphere of influence saya ambilkan contoh misalkan ini termasih terkait dengan maskapai penerbangan gitu ya langkah yang pertama dalam sphere of influence process adalah tiap tim yang tadi kan ada enam tim lintas sektor lintas departemen lintas divisi terdiri dari lima sampai tujuh orang kemudian ditanya mengenai atau kemudian mereka diminta untuk merumuskan peta sphere of influence tiap success factor nah tentunya tadi di langkah atau di tahap satu kan sudah ada blueprint gitu ya blueprintnya dari success factor dan critical success factor lah dari blueprint ini kan sudah ada contoh misalkan 30 sampai 40 success factor kemudian dari success factor tersebut kita coba buat petanya contoh disini misalkan kita ambil salah satu critical success factor yaitu yaitu timely arrival and departure of planes nah dari sini coba kita terjemahkan oke dari beberapa success factor kita ingin memilih hanya 5 sampai 8 critical success factor makanya coba kita kaitkan contoh misalkan disini salah satu success factor timely arrival and departure of plane itu berhubungan dengan success factor yang mana misalkan disini berhubungan dengan success factor nomor 17 nomor 21 nomor 10 98 dan seterusnya begitu pun juga dengan success factor yang nomor 13 12 gitu ya 13 14 dan lain sebagainya dan seterusnya ini juga kita coba kaitkan mereka terkait dengan success factor nomor berapa nah berikutnya adalah success factor ini juga kita kaitkan dengan strategic outcome dari perusahaan dengan contoh disini misalkan ada 6 abc def gitu dan seterusnya oke maaf ya itu juga kita kaitkan strategic outcome ini terkait dengan success factor nomor berapa saja gitu ya oke setelah kita mapping semua hubungan antara success factor dan strategic outcome berikutnya adalah kita mapping hubungan antar success factor tersebut gitu ya dalam bentuk matrix seperti ini gitu contoh misalkan disini ada success factor yang sebelah yang baris yang kolom juga ada success factor disini ada success factor misalkan yang pertama maintaining healthy and safe workplace dan seterusnya kan tadi ada sekitar 30-40 gitu ya berikutnya juga sama disini untuk yang sisi kolom success factor nomor 1 blablabla blablabla sampai 40 kemudian kita hitung ya kita coba plot gitu ya antar hubungan ini misalkan 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 untuk yang tengah ini kan tidak perlu berarti kita kasih warna gelap gitu ya misalkan 1-2 ada kaitan gak ada hubungan disini ada 1-2 1-11 1-16 dan seterusnya kita silang gitu ya setiap yang ada hubungan ini nah berikutnya pada saat sudah kita silang semua kemudian coba kita hitung kita jumlahkan gitu ya untuk yang 1 itu berhubungan dengan 2-11 16 18 19 berarti jumlahnya ada 5 misalkan 2 dengan berapa hanya dengan 1 berarti hanya 1 kemudian 3 ini berhubungan dengan mana gitu ya banyak ternyata 12 dan seterusnya berikutnya adalah maaf ada banyak gangguan SMS berikutnya adalah kemudian dari jumlah ini ini adalah menunjukkan apa disini menunjukkan hubungan antar success factor dimana angka yang menunjukkan angka hubungan jumlah hubungan yang paling tinggi ini adalah kita duga nah ini baru kita duga ya kita duga sebagai critical success factor kita kan bisa urutkan nih dari yang countnya paling tinggi ke yang paling rendah ya kita kemudian bisa pilih 5-8 itu adalah dugaan awal kita ada 5-8 success factor dengan nilai hubungan tertinggi ya tapi ini baru dugaan nantinya kita perlu uji gitu ya nah berikutnya adalah tadi yang kita minta untuk memetakan itu bukan hanya satu tim ya tadi kan ada 6 tim gitu ya cuman disini di contohnya di tabelnya kita tuliskan hanya 5 tim nah dari 5 tim tersebut pasti mappingnya bisa jadi berbeda-beda nah kemudian nanti 5-8 success factor yang tertinggi jumlah kaitannya tadi yang seperti yang sudah dijelaskan di matrix tadi itu juga pasti akan berbeda-beda nah karena berbeda-beda tersebut kita coba kemudian buatkan tabel lagi gitu ya kita pilih 5 success factor tertinggi dari ke 5 tim ini kita tuliskan di sisi sini gitu ya oke nah ini bisa jadi jumlahnya bukan hanya 5 karena melibatkan 5 tim gitu ya misalkan bisa sampai 10 atau bahkan lebih nah kemudian kita coba berikan nilai di sini untuk tim 1 critical success factor yang ini itu nomor berapa yang ini nomor berapa dan seterusnya nah kemudian dari tiap-tiap ini berarti di sini ada critical success factor di tim ini dia nomor 5 nomor 4 nomor 2 kita jumlah oh berarti terpilih 3 tim ini tanpa mempertimbangkan urutan ataupun bobot gitu ya paling tidak tanpa mempertimbangkan urutan kita hanya tinggal jumlah di sini ini 5 4 2 kemudian bukan di jumlah jadi 11 bukan tapi di sini maksudnya adalah ada 3 tim yang memilih critical success factor tersebut nah berikutnya misalkan yang 2 ada berapa gitu ya dan seterusnya ini kita petakan semua nah nanti kita pilih 5 sampai 8 yang dengan jumlah paling sering dipilih sebagai critical success factor kita ini adalah saringan kedua apakah kemudian sudah final critical success factor yang terpilih belum kita akan uji ke langkah berikutnya yaitu apa testing critical success factor pertama adalah coba kita tes dari 5 sampai 8 critical success factor tertinggi gitu ya dari ke 5 tim tadi kita coba petakan dalam matrix terhadap 6 perspektif BSC yaitu Financial, Customer, Satisfaction dan seterusnya nah contoh misalkan critical success factor yang pertama timely arrival and departure of plane ini ada nggak kaitannya dengan ke-6 perspektif ini kalau ada kita centang kalau nggak ada ya dikosongin seperti yang di bawah ini ini tujuannya untuk apa ini adalah testing semakin banyak dia terkait dengan perspektif yang ada dia bisa menjadi kandidat terpilih sebagai critical success factor nah kemudian bagaimana kalau kemudian ada yang hanya satu gitu ya atau mungkin kalau nol nggak mungkin ya misalkan hanya satu perspektif saja gitu terpilih nah ini perlu kita pertimbangkan nantinya adalah kita bisa ambil dari critical success factor yang sudah ter eliminir dari tahap sebelumnya yang tahap sebelumnya yang ini gitu ya berdasarkan tim tim ini kan bukan hanya 5 sampai 8 bisa jadi 10 kita bisa kemudian coba ambil satu dari situ untuk menggantikan yang di sini kalau misalkan keterkaitannya hanya satu siapa tahu dari critical success factor yang tadi itu bisa menggantikan ini karena terkait dengan beberapa perspektif ya kenapa kita pilih yang banyak terkait dengan perspektif tadi sudah dijelaskan di kaitan dengan strategi kritik perspektif itu adalah terjemahan dari objektif dan strategic inisiatif gitu ya mau tidak mau itu perlu kita pertimbangkan dalam memilih critical success factor oke sorry berikutnya tes berikutnya adalah coba kita kaitkan critical success factor terhadap organizational strategic objektif contoh misalkan di sini ada 6 SO kita juga sama ini critical success factor yang terpilih coba kita kaitkan dengan SO SU ini ada terkait enggak gitu ya ya harus terkait minimal adalah satu semakin banyak terkait juga semakin bagus tetapi mungkin hampir hampir apa ya susah kalau misalkan 1 critical success factor itu bisa terkait dengan semua strategi objektif berbeda dengan perspektif tadi gitu ya bisa jadi 1 critical success factor itu terkait ke semua strategic objektif nah kalau di sini paling tidak kita misalkan ada 1 atau 2 itu sudah cukup bagus gitu ya tes yang berikutnya ini tidak harus semua tapi kalau kemudian misalkan sama sekali tidak terkait nah ini juga perlu kemudian kita pertimbangkan untuk mengganti atau mengupdate dengan critical success factor yang lain yang sudah kita rumuskan di yang langkah sebelumnya tadi yang terkait dengan ini tadi perumusan critical success factor berdasarkan 5 tim ini gitu ya oke oke setelah tes ini berarti sudah terbentuk sudah ditemukan itu critical success factor dari perusahaan nah langkah berikutnya adalah yang mempresentasikan critical success factor tersebut ke staff gitu ya nah ini kan pemilihannya lewat today's workshop yang dihadiri oleh CEO pada saat sudah disampaikan di workshop tersebut pastinya gitu ya ke 5 sampai 8 tersebut yang terpilih dan sudah lolos uji tadi tentunya pasti sudah disetujui juga oleh CEO ataupun senior management gitu ya oke langkah berikutnya tentunya menyampaikan itu ke semua staff yang pada saat itu tidak ikut atau terlibat dalam workshop tersebut itu ya oke iya pada presentasi yang disampaikan ke staff harusnya juga mencakup di dalam penyajian tersebut adalah apa history gitu ya atau sorry history dari performance measurement di dalam organisasi gitu ya mulai dari awal sampai kemudian penetapan yang di today workshop gitu ya berikutnya berisi apalagi yang kedua adalah bagaimana critical success factor tersebut ditetapkan dan oleh siapa itu juga harus ada berikutnya adalah top 5 to 8 critical success factor dan dampak mereka terhadap organization success factor gitu ya coba nanti kita lihat di next berikutnya contohnya seperti ini penggambarannya gitu ya di gambar ini menggambarkan contoh ini adalah critical success factor terpilih dan bagaimana hubungannya dengan success factor yang lain gitu ya dan bagaimana hubungannya critical success factor tersebut dengan organization outcome organization outcome itu yang ada di sini yang di kotak-kotak ini A, B, C, D, E, dan seterusnya ini organization outcome bagaimana keterkaitannya lah keterkaitannya adalah contohnya misalkan ini digambarkan dengan abu-abu tua nanti juga nanti di sini ada tapi ini tidak ada ya abu-abu tua gitu ya nah itu menunjukkan hubungannya harusnya ada ini contohnya mungkin kurang jelas parmenter ini abu-abu tua terkait dengan outcome yang mana gitu dan juga keterkaitan dari CSF ini dengan CSF yang lain gitu ya CSF yang lain dan juga keterkaitan dengan success factor yang lain tadi kan success factornya banyak tuh ada 40 lah ini perlu digambarkan dalam satu gambar nah kemudian yang berikutnya adalah berisi apa lagi bagaimana CSF sebaiknya digunakan oleh staff gitu ya dan eh dampak antisipasinya itu yang terakhir adalah bagaimana CFS akan mendrive performance measure yang mungkin tidak akan dikaitkan dengan untuk pembayaran ataupun individu tetapi lebih terkait dengan proses dan tim gitu lah ini perlu kemudian dijelaskan kepada staff-staff oke yang terakhir adalah nah taruh itu critical success factor di dinding-dinding setiap ruangan kerja gitu supaya apa ya supaya setiap staff itu paham CSF dari perusahaan atau organisasi itu apa pada saat dipikirannya sudah tertanam critical success factor perusahaan maka sangat mudah nantinya untuk mereka bergerak atau bekerjasama untuk mewujudkan the winning GPI oke itu yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama bagaimana perusahaan merumuskan critical success factor mereka dan sampai kemudian coba mensosialisasikannya ke semua staff di dalam perusahaan tersebut oke mungkin anda mungkin akan berpikir saya menjelaskan terlalu panjang lebar di awal tetapi saya yakin itu perlu saya menjelaskan untuk anda pahami gitu ya pertama adalah terkait dengan perbedaan istilah yang di awal terus kemudian langkah-langkah di awal dan khususnya kenapa sih langkah ataupun tahap yang pertama itu panjang lebar diulas karena tadi anda ingat gitu ya ada apa tiga hukum performance gitu dimana pada saat hukum itu tidak berjalan kecenderungan inisiatif untuk menyampaikan perubahan gitu ya keperusahaan itu cenderung atau kemungkinan besar mengalami kegagalan sehingga memang tahap yang pertama itu bukan dalam artian bagaimana gitu ya merumuskan CSF tetapi bagaimana gitu ya menjual kemudian bagaimana kemudian mendapatkan komitmen dari CEO senior management dan juga dukungan dan komitmen dari staff-staff di perusahaan atau organisasi tersebut itu yang penting gitu ya karena pada saat itu tidak bisa kita dapatkan komitmen tersebut tidak bisa kita dapatkan ya buat apa kita merumuskan CFS atau bahkan merumuskan KPI nah nantinya untuk tahap yang kedua kita akan bahas bagaimana merumuskan KPI berdasarkan critical success factor yang sudah kita rumuskan di tahap pertama ini oke saya cukupkan sekian saya harapkan penjelasan saya bisa dengan mudah Anda pahami saya cukupkan sekian untuk penjelasan KPI di tahap pertama terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh